Intro Oke guys, aku bakal ngasih kalian 3 tips dasar untuk menjadi profesional player Intro Kalian harus disiplin, bangun tidur, langsung liat replay, jangan langsung main olahraga dulu, aktivitas, dan lain-lain Nomor 2, kalian harus berani mencoba hal-hal baru, jangan pernah takut kalah, jangan pernah takut salah, jangan main hero-hero itu aja Intro Dan yang ketiga, jangan pernah nyalahin teman-teman kamu, dan jadilah team player yang baik, introspeksi diri sendiri, jadilah orang yang lebih baik Nah, itu 3 dasarnya ya guys ya, sebenarnya masih ada yang lebih banyak lagi, kalau mau bayar, kontek aku Balik lagi di Good Gamers, dan tentunya masih bareng Iva's Caraway, dan kali ini kita punya tantangan buat kamu Tantangannya adalah resep item Jadi kita bakal kasih kamu satu gambar item, dan kamu mesti kasih tau item-item apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat item ini Gampang kan, tapi bisa, jadi coach udah, tim nas udah, pasti bisa, juara ASL tahun berapa aja? Semua Semuanya tuh, pasti bisa, oke, kalau gitu langsung aja ke item yang pertama disini ada gaya standard, itu apa aja nih Kalau nyontek ya, gak ada 50-50, gak ada color frame Gaya standard itu yang bajunya hijau gitu Iya, itu ada gambarnya, gak apa-apa, dilihat pak Iya, iya, ini gambarnya Sabuk Apa namanya sabuk? Baju putih Apa ya, armor putih, ya pokoknya gitu lah Namanya aja coba Night split Bener gak ya? Empat, tiga, dua, satu Dan jawaban yang benar yang dibutuhkan adalah ring of vitality sama talisman of strength So bad Ring itu cincin ya, bukan sabuk ya guys, by the way Cincin merah muda Iya, jadi salah Oke Coba yang kedua, item kedua, siapa tau anda beruntung disini Nah, ini pasti dibutuhkan banget, ya kan? Ini gampang Apa aja? Kalau graduate grief itu perlu put of speed Sama gelang, gelang gugubu, itu rapanya apa ya? Gelang Gelang gugubu, gelang gugubu, apa yang, apa ya? Gue kasih klub boleh ya? Iya, iya Jaman-jaman Romawi itu ada apa tuh? Bracelet, bracer, apa ya? Orang-orang Romawi gitu loh Di kolosium lagi berantem gitu Itu bener gak sih gue kasih klubnya? Iya kan? Iya, iya, iya Ternyata enggak Thanos, Thanos, ini apa, infinity apa namanya? Glove, Glove gak? Iya Infinity Glove, bener gak sih? Aku nyerah lah, makanya, makanya, apa kayak, gelang 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 ungu, gelang ungu Boleh lah kita kasih setengah poin ya Karena bener setengah, yaitu boost of speed Yang itu gladiator, terus gauntlet Oh, gauntlet Ya kan Romawi gladiator, infinity gauntlet Oh, gauntlet bukan glove ya? Iya, iya, bukan glove Tapi bener lah, bentuknya kan gelang ya Iya, boleh lah, kita kasih keringanan Nggak lah, kasih satu aja deh bener Selanjutnya, nah, ini sama ini jadi apa? Enchanted scroll dikasih trick blade, jadi apa? Flok, flok, flok Apokalips, bener gak? Betul, apokalips Item sejuta umat Iya, itu pasti tau lah yang apokalipsnya Terakhir, ini so far berarti dua ya Ini ga susah lah Astral Spear, ditambah short sword, ditambah magic ring Ini mah gampang ini item setiap sideline nih Spear of Longinus Bener gak? Yakin? Spear of Longinus, udah Final answer, ga telepon mama, ga telepon siapa-siapa Oke Yang bener murah masa pak Astaga Dia udah pede banget Dia udah pede banget Ini jawabannya Salah, murah masa Jadi, cuma dapet dua yang bener tapi gak apa-apa Good job Emang susah sih Soalnya kan biasanya kita ngeliatnya bentuknya aja kan Gak hafalin nama-namanya gitu ya Pokoknya asal mencet Asal mencet aja Kayaknya ini kuat, oke Tapi favorit item lu tuh sebenernya apa sih Kalau main game favorit item? Mantel opera Kalau dikentekin musuhnya ke bakar Itu, jadi favoritnya Oke deh, dan tidak terasa dengan challenge tadi Berakhir sudah perjumpaan kita hari ini dengan Ivo Scarraway Bye Enggak, enggak, belum Aku masih ada last question nih buat kamu sebelum berpisah Apa, belum nyumperi me? Enggak, dong ya ampun betul Tuh kan, GR banget Bukan, bukan Pengen tau sih, ke depannya nih in the future Ivo Scarraway Mau ngapain sih atau harapan kamu ke depannya? Apakah sudah puas berjelajah gitu di industri e-sports ini? Serius? Masih belum puas, tapi ya udah puas lah Oke, dan pesan-pesan Enggak ada yang aku regret selama Enggak ada yang di regret selama di e-sports Oke, dan mungkin pesan-pesan buat para good gamer di sana Yang mungkin tertarik untuk terjun ke dalam e-sports Ada enggak pesan reality? Apa yang harus kamu kasih tau mereka Buat mereka yang pengen mencoba atau mencicipi e-sports? Ya kalau kalian mau masuk ke e-sports Harus all in 100% sih Jangan masuk, tapi kok ya males Kayak cuma main-main aja Kalau ditanyain orang, ngomong Enggak kok cuma main-main Cuma hobi, jangan buang-buang waktu lah Jadi bener-bener lo harus bebas Ya Terima kasih Terima kasih.